Angkat Jokowi, adili Jokowi, pencarakan Jokowi, miskinikan Jokowi, kabut hak politiknya. Itu yang saya tuntut. Dan kepada Paswad 2, Prado Subianto, yang sudah bergabung dan mengikuti juga kekurangan Jokowi. Ingat, rakyat tidak cinta. Rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnafian yang sedang menjabat menjadi Menteri pada saat ini. Jangan saya enaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Jangan rakyat marah ya. Saya siap. Saya siap. Saya catat semuanya. Zulkarnain. Tidak pernah menuntut. Walau dawa dan darah taruhannya. Hari ini saya mati, besok kalian juga mati. Kulunapsin zaikotul maut. Saya tidak akan pernah gentar untuk membela kebenaran, untuk membela perubahan. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat di Indonesia, saya serukan semuanya. Harus turun di jalan. Kampung. KPU. Kampung. KPU. KPU. Kampung. KPU. Takbir. 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 Semua orang Nabi. Amin. Semoga, Nabi. Saya tidak menyatu. Saya merasa terhormat dan merasa bangga. Ternyata masyarakat Solo bangkit untuk merontokkan Jokowi dan Klori Korea. Indonesia sudah dimiliki dari Jakarta, Pak Menteri, Maksud dan Jokowi. Bukan Raya Jokowi, termasuk Jibrat dan Gesang. Semua orang harus ditangkap dan ditangkap. Alah! Satu hal yang harus Anda ketahui. Anda harus punya satu keberanian melawan ketidakadilan. Karena musuh umat manusia itu ketidakadilan. Bukan buruk si umat tentara, tapi ketidakadilan. Dan siapapun yang mencepahkan ketidakadilan, termasuk Jokowi, harus ditangkap dan diadili, Tuan Raya Jokowi. Indonesia sudah benar-benar rusak. Karena posisi saat ini... Dengan rusak, Tuan Raya Jokowi. Yang rusak itu... Demo-demo kalah, aku gak ngerti. Ini kalah. Masa aku ya mantan pendemo tahun 98. Tuh. Masa aku seandainya disitu ya... kamu tak pukuli kamu, seandainya aku disitu kamu itu perusuh tuh kamu kamu kalah aku ikut kalah, ikut kalah, ikut kalah kok pengen menang, eh, Anies Baswedan disini juga 20 ekor, tuh Kalimantan Timur, Kwarus ini, Kendharum dimana-mana Anies tuh gak ada suaranya di Jawa Tengah gak ada, Surabaya gak ada Lamongan gak ada itu gerombol-gerombolan sakit hati yang milih Anies tuh HTIHP rakyat utah, beras mahal 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 padahal itu udah dilempar ban kedua gue mau tanya itu yang demo siap eh mahasiswa mahasewa tujuan lu kuliah jadi mahasiswa tuh apaan sih mau pada jadi pendemo bayaran harian gua mah ya mikir aja itu kalau ampe aparat pak pole kagak tahan emosi terus lu dilempar balik pakai ban atau digertak aja gitu ya dikit lagi kulihat ibu perti wihalah ngadu bilang aparat kekerasan kan terus kamu nanya krisis pangan apa anjir nih lu abis pulang demo itu juga pada cari makan wartek kan lu masih pada buka kan tu wartek masih ada kan nasi padang masih ada kan wartek yang dagang lauk lima ribuan gocengan nggak punya lu goceng kerja bos baru panen beras harga naik ya tujuannya juga supaya memanusiakan para petani lu udah pada teriak-teriak krisis pangan nasional hal apaan dah lu tanem sendiri tuh ya beras lu aja pada jadi petani ya lu pada ya daripada capek-capek demo beras naik minyak naik ini naik itu naik mendingan lu pada kerja cari duit mikir muter otak gimana caranya supaya kalau semuanya pada naik lu pada kagak bingung kerja bos kerja rezeki itu di tangan lu juga bukan di tangan pemerintah lapangan kerja banyak tapi kalau lu kagak usaha tetep baik kiri-kiri juga lu pada juga daripada gede kan bukan sekali dua kali ini kan ngalamin kenaikan-kenaikan harga kayak gini ha katanya mahasiswa itu terpelajar tapi kok ini videonya lain cerminannya udah gitu lu pada tinggal di kota besar enggak malu diketahui sama orang-orang yang tinggal di desa pada teriak krisis pangan nasional pula itu lu cari cilok batagor shomai masih ada di pinggir jalan lu mau cari ayam goreng eh ayam goreng yang ceban itu juga masih ada apinya krisis pangan apinya lu beli kuota mingguan bulanan itu udah bisa beli beras berapa kilo abang lu juga pada yang rokok-ngerokok eh belum yang malboro belum yang api itu udah bisa beli makan sadar napa sadar angin iya guys dari narasi-narasinya tersebut sudah bisa ditebak ya siapa sebenarnya kelompok ini dan kalau kalian kemudian berpikir bahwa kelompok ini adalah barisan orang-orang sakit hati dan barisan pembenci presiden jokowi guys dan pemuja berat anis baswedan maka saya pastikan guys apa yang anda pikirkan tersebut 100% benar benar sekali bahwa mereka ini kelompok orang-orang yang sakit hati dan pembenci presiden jokowi sekaligus pemuja anis baswedan guys kenapa saya sangat meyakini bahwa kelompok ini adalah pendukung anis baswedan guys karena untuk membedakan pendukung anis baswedan dengan pendukung yang lainnya itu bagi saya sangat mudah guys sangat-sangat mudah ada beberapa ciri yang bisa kita apa namanya bisa kita jadikan acuan atau bisa kita jadikan patokan untuk menebak bahwa pendukung ini adalah pendukung anis baswedan atau bukan ciri-ciri pendukung anis baswedan guys yang pertama mereka itu suka sekali dengan yang namanya demo jadi apapun isunya kalau kemudian diajak demo mereka pasti berangkat guys mau paham mau tidak dengan isu dan tujuan dari demo tersebut mereka tidak peduli bagi mereka tidak penting yang penting demo itu ciri yang pertama kemudian ciri yang kedua guys biasanya setelah mereka melakukan aksi demo narasi-narasi yang dikeluarkan oleh kelompok ini kebanyakan narasi kebencian terutama terhadap pemerintah khususnya kepada presiden Jokowi jadi apapun yang dikerjakan oleh presiden Jokowi enggak ada yang benar di mata mereka guys dan apapun isu demo tersebut ujung-ujungnya itu pasti makzulkan Jokowi mundurkan Jokowi dan lain sebagainya kemudian yang ketiga guys kelompok ini selalu merasa terdalimi oleh pemerintah misal ketika mereka menghina mencacimaki dan menfiknah dan lain sebagainya ya lalu atas perbuatannya tersebut mereka kemudian terpaksa harus berurusan dengan hukum maka pasti mereka akan mengatakan bahwa mereka dikriminalisasi mereka pasti akan mengatakan bahwa mereka di zolimi dan lain sebagainya itulah guys beberapa ciri yang saya pahami sebagian besar dari pendukung Anies Baswedan gimana guys kalau menurut kalian silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati